Halo teman-teman selamat malam ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment teman-teman ya Oke malam hari ini saya akan membahas dua saham ya Yaitu saham agro dan saham antam Ya saham agro dan saham antam Agro teman-teman ya antam Oke agro dan antam kita mulai mana dulu Oke kita boleh mulai di Kita cek dulu agro Ya kita akan cek agro dulu Oke Ya ini agro teman-teman ya Ya saya clearkan dulu semuanya Ya biar jelas Oke Ya oke Agro teman-teman ya kita akan lihat dulu kita akan pasang dulu disini ada trend Trend kenaikannya kita akan pasang dulu oke dari sini aja Oke kira-kira dari trendnya bolehlah dari sini aja ya kita lihat untuk agro ini Oke kita akan pilih dulu apakah tepat ya untuk penarikan Fibonasi nya Fibonasi nya jadi untuk Fibonasi ini teman-teman mesti ingat jadi ini sambil belajar juga kita akan melihat satu swing high disini Atau swing low nya Tidak terendah dari suatu trend Kita pilih Trendnya Disini bisa sebenarnya Ini sama juga ini trendnya Disini juga bisa teman-teman coba saya tarik dari sini ya Coba saya tarik dulu Oke itu disini atau mungkin disini teman-teman ya Disini aja kayaknya Ya sekitar ini ya oke Jadi awal trend dari awal trend saya tarik dari awal trend sampai Akhir trend ya ini saya hapus lagi Oke Jadi awal trendnya saya menggunakan ini aja Dari awal trend saya menggunakan Yang disini awal trend Sebagai swing low dan ini sebagai swing high teman-teman ya Oke Kemudian Kita akan sedikit bercerita ya supaya teman-teman juga tahu ceritanya Jadi Agro ini kemarin kan naik Dari trend ini teman-teman ya Dari trend Kenaikan agro dari sini Ya sini Sampai sini Ya Nah di dalam kenaikan Agro ini Di dalam kenaikan trend agro ini Agro mengalami Koreksi Itu adalah wajar Dan kita menggunakan fibonacci retracement Karena agro ini adalah saham Dan Saham ini dibeli oleh orang Dijual oleh orang Fibonacci sendiri memiliki Satu keunikan ya Dia ada perulangan Angka-angka atau deret-deret fibonacci itu kan didapat dari dua angka yang ada di depannya Saya tidak akan membahas terlalu detail disini Karena intinya saya langsung ke menggunakan fibonacci sendiri Jadi fibonacci ini kita gunakan untuk Melihat support dan resistan Ketika agro ini turun Ya ketika agro ini turun Jadi agro ini melewati satu trend naik Nah kebetulan dia koreksi Tidak naik terus ya Seperti itu Dia tidak naik terus Nah dia koreksi itu kita gunakan Fibonacci yang sudah kita tarik dari swing lownya ke swing highnya Kita akan melihat Agro ini Ternyata agro ini kemarin Saat dia koreksi Dia melewati Ini kan turun terus Ini ARB-ARB ya ARB juga ARB lagi Terus naik Dia ternyata Sempat turun menembus Ini Retracement 23,6% Terus kemudian dia turun Kemudian dia Tembus 38% Dan dia naik Disitu ya teman-teman ya Ini kok gak pas ya teman-teman Katanya untuk menarik itu harus Kita cari yang pas teman-teman Mungkin saya swingnya Nariknya salah teman-teman Mungkin dari sini kali ya teman-teman Kalau disini Kalau disini kayaknya kurang tepat teman-teman Karena ini trend ini Ini sebelumnya resisten Jadi saya mesti rubah dulu ya Ini kayaknya saya mesti rubah Nah ini kan Baru dari sini ya Kayaknya lebih tepat disitu teman-teman Oke saya koreksi aja ini Jadi trendnya dari sini lah Dari awal trend Dari awal trend Dari sini teman-teman ya Oke Nah Oke Jadi Untuk agro ini Ketika dia udah naik dari Trendnya dia Dia udah naik dari trendnya dia Terus dia mengalami koreksi Nah koreksinya kemarin itu ya Untuk agro itu kan dia Turun nembus di 23% Kemudian Bertahan di 38% Pas ARB nya Tetapi kemudian dia sempat turun ya Sempat turun itu Kalau di retracement 50% Dia mantul Dia mantul ke atas Melewati resisten Melewati 38% Yang sebelumnya menjadi support Dan naik lagi Ketemu di area Hampir 1400% Dan dia turun lagi Jadi ketika Agro ini turun Dia melewati beberapa Support Tetapi support itu Ada yang ditembus Ada yang tepat Dia berhenti disitu Karena memang ARB nya juga 7% Tetapi besoknya Ternyata juga masih turun Tetapi juga langsung naik Nah ketika naik ini Agro ternyata Ketemu lagi Resistannya disini Dan Saat ini Ternyata agro Turun dari 38% Nah Oke kita akan lihat dulu Teman-teman Kenapa agro kemarin Gak kuat ya Seperti itu Kita akan Lihat dulu disini Kita akan lihat dulu Kenapa agro kemarin Gak kuat Nah Ini di dalam trend Naiknya dia Terus dia akan Retrace ke bawah Nah Setelah dia Retrace ke bawah Dia akan trend lagi ke atas Yang ini loh Naik yang ini Nah Apakah kenaikannya itu Ketemu resistan Kita coba tarik ya Jadi disini ada 2 Fibonasi Fibonasi yang naik ini ya Supaya lebih jelas Saya gambarkan Bukan Fibonasi Maksud saya ada 2 trend ya 2 trend Trend yang naik ini Yang ini ya Oke Kemudian yang ini Ini yang trend naiknya dia Terus dia ada trend Turun ya Trend turun kan Dia ada trend turun Nah Terus trend turun ini kan dia Jadi ketika dia naik Dia retrace Nah ketika dia turun ini Dia juga retrace ke atas Jadi kita juga bisa menggunakan Fibonasi Lagi ya teman-teman ya Ketika dia turun ini Dia retrace nya ke atas lagi Kita akan cek ya Di area sini dia retrace Taruh teman-teman ya Dia retrace Disini Nah Jadi ketika dia naik Terus dia retrace ke bawah Pas dia naik lagi Dia retrace lagi Jadi di dalam Trend turunnya itu Maksudnya Kalau ini trend naiknya Koreksinya adalah turun Ketika trend turun yang ini Yang kedua ini Dia koreksinya adalah naik Dia ketemu Resistan berapa Jadi ketika dia trendnya turun ini Kita bikin Fibonasi kedua Ternyata Dia kan mantul dari sini Ketika trend turun itu Dia mantul dari sini Ini kan 0 ya 0 terus ini 23 23 dilewati Menjadi 38 Nah 38 ini Pas hari pertama kenaikan Dia menjadi resistan Tapi besoknya Dia turun Karena agro ini Ada resistan Di 1355 Dimana itu tepat Pada saat kenaikan setelah ARB itu Itu menjadi resistan Terus market to top Besoknya naik Tetapi Juga gak kuat Resistannya adalah Di 1400an 1400an Dia gak kuat Dia turun Nah Jadi dia ketemu Dua resistan Resistan ini 1280 Dilewatin Dilewatin lagi Sampai resistan Berikutnya Di 1350 Pas Eh bukan pas sih Kurang sedikit Karena sudah Tutup ya marketnya Terus Besoknya naik Tetapi Sempat menembus resistan Dan Ketika dia akan ketemu resistan 1415 Gak kuat Dan turun Jadi dia Balik lagi Nah Kalau misalkan ini Ini teman-teman Kalau misalkan Fibonasi kedua ini Saya hapus Ya Kita akan menggunakan Fibonasi yang pertama Nah kita akan Lihat dulu ya Jadi ketika dia Naik Terus dia turun Agro ini ya Dia rebound kan Mantulnya ya Di area 50% Lebih dikit lah 50% Belum nyampe Dia udah mulai rebound ya Rebound Dan dia Melewati 38 Setelah melewati 38 Ketemu di 23 Reboundnya Nah Kalau misalkan Dia gak kuat Di bawah 38 Ya Kecenderungannya itu Bisa sampai Ke 50 Persen Bukan ke Maksud saya Kecenderungannya itu Bisa melewati 50 Atau bisa sampai ke 61 Jadi kalau Kemungkinan Ada kemungkinan juga Agro akan Bisa bergerak Kesini Ya Kesini itu di 50 teman-teman Disini Di area ini Kalau ini saya panjangkan Dia bisa Di 50 Jadi ada Kemungkinan Agro Bisa Ke area 60 Disini Kenapa Ya itu tadi Karena Pada saat dia naik Terus dia turun Terus dia rebound lagi kan Ribbon lagi Gak kuat Di 38 38 nya kan ini Dia bisa langsung Melewati 50 Menuju 61,8 61,8 itu dimana Di 975 Jadi ada kemungkinan Agro bisa saja Kesitu Ya Karena ini namanya juga Market kan Digerakkan oleh Penjual dan pembeli Tergantung Besok Itu Agro Seperti apa ya Kalau Kalau misalkan Penjual Pembelinya Masih sama-sama Kuat Ya Bisa saja Agro Turun sampai situ Nah Seperti ini Kita Lihat teman-teman ya Kita Saya tutup dulu Di Notepad ya Kita lihat di Ini Ini agro Ya Agro sih Pada saat naik Kemarin teman-teman Kita lihat Volumenya itu 16 juta Turunnya juga 16 juta Nah Saya gak tahu Kok bisa pas gitu loh Ini 16 juta Ini 16 juta juga Seperti itu Kalau dilihat sih Agro ini Sebenarnya Dari 1300an Ini 1000 Pada saat Puncaknya Agro itu Asing sudah Sell teman-teman Ya terlepas dari ini Asing beneran atau enggak Ya secara volume Memang Sudah mulai Banyak yang jual Sebenarnya Dari Dari ini kemarin Teman-teman Dari harga puncak itu Sebenarnya Ini Agro ya Saya lihat ya Pas di puncak ini Memang Sudah banyak yang jual juga Teman-teman Kalau teman-teman Kemarin Menggunakan Signal Jam Hourly Ya mungkin Teman-teman bisa exit Lebih cepat Nah Seperti ini Ini Kenapa Karena disini Sudah ada Doji Sudah ada Doji Dan MACD nya Juga udah turun Ya Itu kalau di sistem saya Disini Di Di Doji ini Udah Bisa jual separoh Sebagian Apalagi ini Moving average nya Cross down Dan disini Jadi mulai Jual bisa mulai disini Ya Kemudian disini Ini tandanya ini Dan disini Nah itu bagi Pemain cepat Teman-teman ya Trader-trader yang Cepat seperti itu Jadi itu 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 aja ya Teman-teman untuk Agro Agro Bisa Juga ke Arah Tadi Ke arah Sebentar saya bukakan dulu Jadi agro Bisa juga ke arah Turun dari Karena gak kuat dari 3.8 Di 1.2.3.5 Dia turun Tidak melewati 50 Tapi bisa langsung Ke 6.1 Kalau secara Chart gimana Kalau secara chart Ya Udah agak jelek Teman-teman Udah jelek Tetapi kita Mesti melihat Teman-teman Ya ini Kan Karena ARB Nya juga dibatasin 7% ya Saya gak tahu Chart akan Seperti apa Kalau ARB Nya 25% Teman-teman ya Mungkin 25% kan Banyak juga Teman-teman Yang belum punya Barang Mau Antri di bawah Bisa seperti itu Jadi antri di bawah Dapet dan ya Mungkin udah Puas Buangannya Terus naik Bisa jadi Seperti itu Ini karena Marketnya itu Ini teman-teman Karena jualannya Cuma dibatasi Sampai min 7% Ya Istilahnya Gak bisa tuntas Seperti itu ya Jadi ini Untuk siap-siap aja Teman-teman ya Di area-area Saat ini Dia gak kuat Kemungkinan bisa ke 975 Itu Hanya Peta ya Teman-teman Teman-teman Mesti cek Di area itu Nanti Pembalikannya Berupa apa Pembalikannya Apakah Ijo Seperti ini Teman-teman ya Ijo Seperti ini Artinya Ya kuat Seperti itu Atau Shooting star Merah Seperti ini Kalau merah Seperti ini Dan Volumenya Tinggi Volumenya Tinggi Bisa jadi Turunnya juga Lebih dalam Seperti itu Teman-teman Ya Jadi turunnya Lebih dalam Nih Saya kasih volume Seperti ini Ini kan Teman-teman Lihat nih Pada saat turun-turun-turun Volumenya kecil Di bawah rata-rata 20 hari Kemarin juga Kecil Nah nanti Kalau misalkan Rebound di 61 Dengan volume besar Orang membeli Bitovernya Orang makan kanannya Kuat Ya kemungkinan Agro akan Kembali lagi Ke atas Seperti itu Jadi Kalau saat ini Tidak Kalau saat ini Kita hanya bisa melihat Kemungkinan-kemungkinan Harganya agro Tetapi kalau Pelaksanaannya Sistem pendukung Keputusan Itu nanti Pas marketnya Buka nanti Seperti itu Ini adalah Deep analyzing Saya untuk Agro ya Saya gak banyak Bahas saham Hari ini mungkin Supaya ini Lebih fokus Ke agro Seperti itu Kalau teman-teman Minta dibahasin Silahkan berikan komen Nanti saya Bikinkan video Tersendiri Oke ini Sudah agro ya Agro sudah Oke sekarang Saya coba Agro sudah Antam ya Antam Oke Antam Saya kecilkan dulu Teman-teman Saya kecilkan dulu Ininya Agro Antam Sekarang Anika Tambang Sebentar teman-teman Sebentar ya Oke teman-teman Kita lanjut Antam ya Anika Tambang Kita Bersihkan dulu Oke Aneka Tambang Kita bersihkan dulu Chartnya Biar analisanya Enak Kita bersihkan dulu Oke Bersih ya Aneka Tambang Kita akan Analisa Dengan Fibo juga ya Kita Analisa Fibo itu Kita melihat Titik Tertingginya Swing Hike Swing Hike Kita pilih Ini Titik Tertingginya Kita pilih Titik Tertingginya Sebentar Saya bersihkan Semua Ini Teman-teman Ini Titik Tertingginya Satu Titik Terendah Kita Ambil Sini Jadi Untuk Menggambar Fibonacci Itu Teman-teman Mesti lihat Titik Terendah Dan Titik Tertinggi Kemudian Kita harus bisa Mendeteksi Trend Trend Kenaikan Antam Kita tarik Dari sini Ke sini Teman-teman Seperti ini Kita tarik Kenaikan Di sini Ini Kenaikan Antam Nah Dari Kenaikan Itu Selanjutnya Kita tarik Fibonasinya Kira-kira Seperti ini Baru kita Interpretkan Ini Saya tarik Ke sini Oke Supaya Enak Dianalisa Kita kasih Extension Extension Right Oke Jadi Ini Antam Dia Naik Dia Naik Dalam Trend Ini Suatu saham Ketika dia Naik Dia Bisa Terkoreksi Saham Ini Yang beli Siapa Saham Ini Yang beli Orang Orang Yang banyak Membeli Saham Karena Orangnya Banyak Kita bisa Menggunakan Analisa Fibonasi Karena Fibonasi Itu Adalah Satu Deret-deret Angka Unik Saya Nggak Usah Cerita Asalnya Gimana Nanti Panjang Dipakai Untuk Prediction Peramalan Peramalan Salah satunya Untuk Meramalkan Atau Memprediksi Posisi Support Resist Karena Kita Gunakan Ini Adalah Retracement Fibonasi Itu Ada Macem-macem Ada Retracement Kemudian Ada Projection Ada Arch Ada Time Cycle Seperti Itu Kita Gunakannya Yang Retrace Jadi Ketika Antam Ini Naik Ke Atas Trend Naik Ini Dia Akan Retrace Biar Saya Ulang Ulang Biar Teman Teman Pinter Semua Jadi Ngelihat Analisa Tapi Sambil Belajar Kalau Yang Di channel Lain Mungkin Teman Teman Hanya Dengar Analisa Aja Kalau Sama Saya Enggak Saya Ajarin Jadi Teman Teman Pinter Di Dalam Trend Naik Saham Dia Akan Koreksi Koreksinya Kita Bisa Prediksi Dengan Fibonasi Seperti Itu Fibonasi Sekali Lagi Biar Ngelotok Semuanya Biar Pinter Swing Low Di Sini Kita Tarik Nah Koreksinya Kenaikannya Berapa Antam Perkiraan Kenaikannya Segini 200% Kenaikan Di Sini Nah Di Dalam Kenaikan 200% 2300% Dia Dia Akan Koreksikan Nah Koreksinya Ini Teman Teman Di 23% Ya Disini Jadi Dia Turun Dia ARB ARB Pas Di 23% Support Ya Agak Pas Gak Bisa Pas Banget 23% Ini Saya Tutup Aja Saya Pindah Biar Teman 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 Jelas Jadi Turun Pas Di 23% Turun Lagi Di 38% Tapi 38% Gak Nyampe Teman Temannya Udah ARB Kemarin Terus Turun Lagi Jadi Turun Terus ARB Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Mantul Pas Di 38% Kalau Suatu saham Itu Mantul Di 38% Mantul Di 38% Kalau Dia Bisa Naik Lagi Jadi Seperti Ini Teman Teman Perhatikan Kalau Suatu saham Itu Di Dalam Kenaikannya Terus Dia Retrace 38% Retrace 38% Kesini Kalau Dia Retrace 38% Ini Kok Ini Jelas Dia Retrace 38% Disini Kalau Dia Mantul Dia Ketemu Resistant Teman Teman Resistant Ini Yang Retrace Swing Hike Itu Resistant Kalau Dia Bisa Tembus Saat Itu Bagus Banget Karena Dia Menembus Resistant Ini Langsung Naik Apalagi Kalau White Marubosu Candle Penuh Seperti Ini Dan Didukung Dengan Volume Kita Lihat Volume Saya Kasih Dulu Ya Mak Cepret Volume Keluar Sekarang Ya Ketika Naik Ini Teman Teman Lihat Ketika Naik Harga Naik Dorongan Volume Naik Aslinya Powerful Ini Aslinya Powerful Harga Naik Volume Naik Rata Volume Cenderung Naik 20 Hari Bagus Tapi Dia Perlu Koreksi Nah Dia Perlu Koreksi Ya Koreksinya Yang Kita Prediksi Aja Pake Fibonasi Ya 0 2 3 2 3 Tidak Kuat Turun Lagi Turun Lagi Sampai 38 Pas Mantul Jadi Kalau Seandainya Dia Kuat Di Atas Mantul Dari 38 Dia Ketemu Ketemu Resin Nanti Saya Gambarkan Dia Mantul Nah Terus Kalau Misalkan Dia Kuat Menembus 34 30 Dia Lari Ya Nah Kenapa Dia Tidak Kuat Coba Saya Analisa Dengan Fibonasi Juga Ya Saya Extend Saya Hapus Dulu Kenapa Dia Tidak Yang Kedua Oke Saya Bersihkan Dulu Kita Bikin Dulu Di Dalam Trend Turun Ini Dia Dari Trace Jadi Kita Bisa Gambar Ya Dengan Menggunakan Fibonasi Lagi Di Dalam Trend Turun Ini Dia Dari Trace Kita Akan Menggambar Apa Menggambar Resistannya Dia Gitu Bentar Ya Gambarkan Dulu Cepret Saya Geser Dulu Saya Cek Dulu Betul Enggak Oke Saya Taruh Disini Aja Biar Enak Jadi Trend Turunnya Ini Ya Trend Turunnya Ini Ini Sama Teman Teman Ini Ini Nah Ini Kan Ini Kan Sama Ini Nah Kan Sama Ya Atau Saya Copy Aja Saya Bikinkan Aja Biar Teman Tau Kalau Ini Sama Kopi Itu Pak Apa Kopi Bisa Pastel Pastel Trend Lain Oke Jadi Ini Ini Walaupun Bentuknya Beda Tapi Aslinya Sama Teman Teman Tarikannya Sama Ini Dari Sini Sini Ini Sama Ini Bukti Bahwa Ini Sama Panjang Sama Jadi Di Dalam Trend Naik Itu Terus Retrace Menjadi Trend Turun Yaitu Ini Nah Di Dalam Trend Turun Ini Dia Juga Akan Naik Lagi Jadi Ada Dua Fibonasi Fibonasi Yang Pertama Ini Untuk Menjejaki Kenaikannya Terus Turunnya Berapa Dan Fibonasi Kedua Ini Adalah Untuk Menjejaki Dari Trend Turun Itu Dia Ketemu Resisten Berapa Nah Ketika Antam Dari Turun Ini Dia Kan Di Dalam Trend Turun Ini Dia Koreksi Naik Ketemu Resisten Naik Itu Di Berapa Aja Dia Ketemu Di 23 Ditembus 38 Ditembus 50 Ditembus 61 Ditembus Sebenarnya Oke Ini Barang Ya Sebenarnya Oke Dia Hampir Tembus 100 Kalau Naik Lagi Bablas Dia Kalau Naik Lagi Ini Kita Hapus Dia Trendnya Kuat Nah Masalahnya Antam Ini Tidak Kuat Enggak Kuat Dia Turun Dia Turun Dengan Volumenya Yang Sebenarnya Menurut Saya Masih Volume Terakhir Kemarin Itu Rendah Sebenarnya Di bawah Rata-rata 20 Tetapi Ada Apa Ya Bisa Jadi Karena Memang Hari Jumat Kemarin Bisa Jadi Pengguna Margin Belum Bersih Ya Karena Pengguna Margin Itu Ada Tiap Hari Kalau Selama Satu saham Itu Dianggap Prospek Orang Mau Bermain Leverage Sangat Mungkin Menambah Margin Terus Dan Sekuritas Kan Juga Kalau Yang Pake Margin Gak Store Pasti Juga Akan Di Forsell Seperti Itu Kan Saya Juga Pake Margin Tapi Saya Sadar Jadi Saya Jual Sendiri Kan Gitu Nah Bagi Yang Enggak Itu Kan Akan Di Forsell Sama Sekuritas Seperti Itu Dan Yang Kondisi Market Kemarin Juga Enggak Bagus Banyak Beraninya Keroyokan Gitu Beraninya Keroyokan Kalau Naik Bareng Kamu Beli Aku Beli Mereka Beli Ayo Beli Bareng Kayak Gitu Tapi Kalau Ada Yang Jual Oh kok Kamu Jual Aku Juga Jual Nah Semuanya Jual Bareng Akhirnya Ya Sama Sama Jual Seperti Itu Itu Adalah Bagi Trader Trader Baru Yang Belum Mengetahui Big Big Picture Dari Antam Seperti Kalau Ketemu Resist Sudah Mau Turun Jual Kayak Gitu Tahu Atau Kalau Belum Harganya Turun Jangan Antri Dulu Seperti Itu Nah Sekarang Ini Case Nya Antam Turun Kira 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 Mau Kemana Kita Kalau Gitu Menggunakan Retrace Yang Ini Tadi Kita Aktifkan Lagi Extend Lines Right Oke Ketemu Jadi Ketika Suatu Saham Naik Dan Retrace Ketika Retrace Dia Di 38 Seharusnya Dia Akan Kuat Kalau Dia Tembus Hike Di Sini Tetapi Dia Tidak Kuat Tidak Kuat Di 38 Nah Dia Tidak Maksud saya Tidak Kuat Disini Terus Dia Turun Kalau Besok Misalkan Besok Ini Antam Tidak Kuat Di 38 Nah Ini Masalahnya Dari Last Kemarin Dari Harga Tutupan Kemarin 7 Persennya Apakah Benar Di 38 Ya Kalau Misalkan Silahkan Teman-teman Hitung Sendiri Kalau 7 Persennya Itu Kita Bisa Hitung Pakai Ini Apakah Sampai 7 Persennya Dari Sini Oh Gak Bisa Teman-teman Jadi Untuk Bisa Mencapai Retracement 38 Kan Ini Sudah 11% Jadi Antam Perlu 2 Hari Lagi Jadi Gini Aja Kita Lihat Dulu Besok Hari Senin Antam Mau Berapa Kalau Misalkan Besok ARB Lagi Dan ARB Lagi Antam Akan Ketemu Di 38 Tembus 38 Nah Kalau Antam Itu Tembus 38 Kalau Antam Itu Tembus 38 Dia Ada Kemungkinan Dia Langsung Ke 61 Jadi Besok Kalau Disini Dia Tembus Itu Antam Itu Bisa Kemungkinannya Ke 61 61 Itu Di Harga Berapa Yaitu Di Sekitar 1900 2000 1900 2000 Disitu Kemungkinannya Nah Nanti Seandainya Misalkan Di 1000 Atau 2000 Itu Ribbon Untuk Antam Kira-kira Target Naiknya Berapa Nah Ini Kita Udah Bicara Target Kalau Misalkan Dia Dari Sini Besok Langsung Turun Kesini Kira-kira Target Naiknya Dia Di Berapa Jadi Kalau Yang Saya Baca Kalau Suatu Saham Itu Retrace Naik Terus Retrace Turun Ribbon Dari 38 Tetapi Tidak Kuat Di 38 Belum Kejadian Ya Antam Belum Kejadian Karena Masih Perlu Dua Hari Untuk Nyampe 38 Itu Dia Bisa Nyampe 61 Nah Kalau 61 Ini Seandainya Dia Rebound Ke atas Lagi Target Hanya Ke 23 Sementara Jadi Ke 28 Lagi Nah Di 28 Lagi Nanti Baru Kita Lihat Seperti Apa Tapi Sementara Grand Design Untuk Antam Seperti Itu Apabila Besok Masih ARB Perlu Perlu 11% Atau Perlu Dua Kali ARB Perlu Sekali ARB Dan Turun Baru Sampai 25 Baru Sampai 38 Kalau Tembus Turun Dari Situ Dia Langsung Bisa Sampai Ke 61 Tapi Perlu Beberapa Hari Sekali Lagi Jadi Itu Persiapan Aja Teman 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 Tidak Tidak Akan Harus Kesitu Juga Tapi Ini Desain Aja Maksudnya Ini Planning Kita Aja Kalau Antam Sampai Situ Kalau Ribbon Disini Teman Teman Masuk Disini Target Itu Di 23 23 Itu Ini Atau 28 80 Jadi Kalau Teman Tau Seperti Ini Kan Take Profit Teman Tau Jangan Sampai Di Hold Terus Seperti Itu Saya Kemarin Masuk Antam Juga Disini Tapi Saya Masuk Disini Saya Udah Patokan Aja Kalau Dia Enggak Kuat Disini Sudah Ada Candle Candle Shooting Star Saya Keluar Seperti Itu Hari Kemis Teman Teman Hari Kemis Pokoknya Kita Lihat Hari Senin Saya Paling Tidak Bisa Ditanyain Besok Antam Seperti Apa Kalau Ditanyain Malam Tidak Bisa Tapi Kalau Ditanyain Kira Kira Antam Bisa Di Harga Seperti Ini Bisa Oke Seperti Itu Teman Teman Saya Lupa Tadi Untuk Saya Lupa Tadi Untuk Agro Kira Kira Target Di Berapa Kalau Dia Ini Tadi Saya Bahas Turun Agro Tapi Saya Lupa Bahas Target Naiknya Jadi Agro Tadi Kan Saya Bilang Bisa Sampai Ke 96 Nah Kalau Misalkan Dari 96 Ini Rebound Kira Kira Sampai Ke Berapa Kira 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 Sampai Ke 38 Teman Teman Jadi Disini Disini 38 Lagi Jadi Seandainya Agro Kalau Agro Ini Kemungkinan Cukup Kuat Untuk Ke 97 Kenapa Karena Dia 23 Kan Naik Ribbon Sebentar 23 Tidak Kuat Dia Tembus 38 Tembus 38 Ada Kemungkinan Ke 61 Yaitu Di 975 975 Kalau Misalkan Besok Hammer Dia Bisa Kembali 1220 Nah Untuk Antam Ini Bisa Nggak Kecapai Besok Turunnya Seperti Itu Untuk Agro Maksud Saya Saya Akan Lihat Dulu Kita Ukur Dulu Dari Sini Dari Sini Kan Dia Turun Wah Nggak Bisa Kalau Dia Perlu 61 Dia Perlu 2 hari Teman Teman Nah Ini Ya Dari Sini Posisi Terakhir Antam Agro Dia Perlu Berapa Hari Ini 3x ARB Ya Itulah Untungnya Kalau 7% Seperti itu Teman Kalau Turun Tidak Langsung Turun Tapi Kan Ada Di Slow Motion Kalau Naik 25% Jadi Sebenarnya Ya Dan Tidak Menurut saya Kalau Mau Turun Jadi Ditahan Tahan Kalau Mau Kalau Naik Bisa 25% Seperti itu Jadi Itu Dua saham Yang saya Bahas Antam Dan Agro Karena Setelah Mental Dari Penurunannya Kemarin Dia Ternyata Turun Lagi Jadi Saya Mesti Buat Ulasannya Seperti Ini Untuk Persiapan Teman Teman Saja Money Management Dan Trading Nyalah Jangan Menggunakan Margin Dan Kalau Misalkan Sudah Naik Ya Siap Siap Di Take Profit Ya Tadi Sudah Saya Kasih Tahu Untuk Agro Kalau Misalkan ARB Terus Dia Akan Ke 97 Dan Nanti Ribbonnya Ke 1250 Ya Itu Untuk Agro Untuk Antam Seandainya Dia Turun Ya Turunnya Nah Sekarang Turunnya Berapa Hari Kalau Untuk Menyam Nyampe Di 38 Antam Perlu 2 hari ARB Lagi Kalau Dia Di 38 Tidak Kuat Bisa Jadi Nyampe 61 8 Nah 61 6 8 Itu Berapa Jauh Itu 28 Persen Minusnya Sekitar Artinya Perlu 4 hari Berturut Turut Nah Kalau Misalkan Beneran Kesitu Ke 2000 Kalau Ribbon Nanti Potensinya Ke 28 Lagi Jadi Teman Teman Mesti Mengatur Money Management Dengan Baik Jangan Menggunakan Margin Seperti Itu Dua saham Ini Saya Deep Analyses Deep Analysing Saya Analysa Dengan Dalam Jadi Tidak Bisa Banyak Banyak Saham Silahkan Saja Berikan Komentar Saham Apa Yang Mau Saya Analysa Dua Ini Aja Untuk Contoh Pembelajaran Teman Teman Terima Kasih Teman Semuanya Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video-video Dari MS Trade and Investment Terima Kasih Teman Terima Terima Terima